Selamat datang di channel Teknik Serabutan. Tips kali ini ya, akan saya coba untuk usir ataupun membasmi ya. Tempat yang sering dijadikan tempat berkumpulnya tikus. Sebagai contoh, nah disini ada untuk kotoran. Seperti apa untuk caranya dan bagaimana hasilnya? Simak video berikut ini. Langkah yang pertama ya, untuk kotoran dibersihkan dulu ya, sampai bersih, bisa menggunakan serok ataupun sapu lidi ya. Jangan lupa untuk kotoran yang menempel, ini untuk kotoran sudah lama, jadi sudah kering dan menempelnya kuat ya. Usahakan untuk kotoran itu hilang sebersih mungkin ya, dengan cara dikorek-koreknya. Nah, untuk kotoran, tikus ya, biasanya itu baunya juga tidak enak. Nah, ini agar lebih efektif ya, untuk membuang kotoran, kalian bisa menggunakan sapu ya, sapu lidi ataupun serok ya. Nah, setelah bersih, tinggal dikasih cairan yang satu ini. Yang dibutuhkan yaitu hanya oli bekas, oli bekas bebas ya. Tinggal ambil secukupnya, lalu oleskan di tempat ya, yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para tikus. Lalu diratakan untuk oli, agar efektif ya, agar efektif. Karena oli sendiri ya, itu untuk baunya juga menyengat ya, terutama untuk tikus. Di samping itu juga mungkin bisa membuat licin juga ya, apalagi dikasihnya agak tebal ya. Tapi untuk tipis-tipis saja, ini sudah cukup ya. Jangan lupa untuk diratakan oli ya, oli bekasnya, menggunakan kuas boleh, menggunakan kain boleh, bebas ya. Untuk media mengeliskan tempat, dan sebagai contoh ini saya gunakan kuas. Agar lebih efektif, bisa dikasih lebih banyak juga ya, untuk cairan, biar semakin tambah licin. Di samping itu juga baunya lebih menyengat lagi. Nah, inilah untuk caranya ya, hanya menggunakan oli bekas yang tidak terpakai. Ini sangat efektif, dan ampuh untuk mengusir tikus. Nah, demikian untuk tips atau caranya. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.